Halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Terdapat satu dapatan saya dari entry Twitter saya melihat di laman media sosial di Facebook di YouTube di Twitter dan ada satu perkara yang menarik Ada satu perkara yang menarik ini adalah berkaitan dengan kerusi wow pilihan lain negeri yang bakal diadakan pada 12 Ogos Dan di dalam entry Twitter dari buletin RMS Anda boleh lihat di dalam Twitter buletin RMS Mengikut caption Sapa kata pas PN tak dapat sambutan di Selangor Ada sebuah video saya lihat disini dimana mengatakan bahwa Kempen pilihan lain negeri di Selangor yang diadakan oleh Perikatan Nasional Dan ada beberapa pemimpin kepimpinan PN yang ada di dalam kempen ini Dan apa yang lucunya saudara-saudara Banyak yang komen Belum apa-apa sudah menang banyak kerusi Jadi komen ini seolah-olah menyindir kepada kempen Perikatan Nasional Kempen PRN PN di Selangor Dimana tidak mendapat sambutan dan hanya sedikit orang yang hadir Nah saudara-saudara saya disini bukan untuk memburukkan PN ataupun pas Tetapi saya melihat di dalam entry Twitter ini Mengundang banyak komen dari netizen Ada komen yang berkata begini Belum apa-apa lagi sudah menang banyak kerusi Mana-mana partipun sekarang Majlis sendu tak ada orang datang Orang malas dah not take part Penentu dia time mengundi Ada yang kata full house Ada juga kata Angkara keceluparan sangsyit di Selayang Orang Selangor dah tak tunjuk belang Dah tunjuk belang Yang pasti pengundi Takkan pangkah parti lebay malang Adakah disini orang Selangor sudah menolak pas PN Setelah apa yang dilakukan oleh Muhammad Sanusi Jadi ada yang kata disini Belum apa-apa Dah menang banyak kerusi Kerusi warna putih Ada juga kata Wah ramainya kerusi kosong Anda boleh lihat video ini Di dalam entry Twitter Bulletin RMS Bulletin RMS Anda boleh lihat video itu Anda dapat nampak Bahwa memang sedikit orang yang menghadiri Kempen tersebut Dan pada itu ada juga kata Bagus macam itu Sediakan tayung sebelum hujan Dia expect ramai datang Tapi datang segerat saja Sedih Jadi saudara-saudara Ada juga komen disini Yang datang Wan Faisal Saifuddin Syahidan pun ada Tapi Kerusi Lebih dari penonton Ada juga kata Kecundanglah pas bersatu Ada juga minta komen disini Tolong kirakan Berapa ribu yang hadir Mungkin saya tak berapa jelas Code-code ada orang celah-celah Saya juga kata disini Nampaknya Nampak gaya Selangor PN Tetapi dengan emoji Ketawa Sedara-sedara Adakah dengan ini Orang-orang selangor Menolak PN Menolak pas Adakah Ini satu kemenangan besar Untuk Perdana Menteri Ataupun Kerajaan PHBN Dimana pada 12 Ogos Akan ada pilihan Raya Negeri Yang akan diadakan Jadi sedara-sedara Ini mungkin menjadi Satu kesan Setelah Setelah Apa yang telah dilakukan Sanusi Kita juga tahu bahwa Ada Rakyat Selangor Yang menolak Pas Dan PN Setelah Sanusi Memperleke Sultan Selangor Di dalam ucapannya sebelum ini Jadi sedara-sedara Bagi saya Ini satu kesan yang buruklah Kepada pas PN Namun saya tidak tahu Video ini diambil Selepas Atau sebelum Ucapan Sanusi itu Jadi sedara-sedara Untuk menonton video ini Anda boleh Melawat entry twitter Buletin RMS Siapa kata Pas PN Tak dapat sambutan Di Selangor Di dalam caption Buletin RMS Sedara-sedara Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tontonan dan bapak Setelah hangat Diperkatakan Berkaitan Dengan Isu Sanusi Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Tampil Dengan satu lagi Kenyataan Yang pasti Membuka Mata dan telinga Ramai orang Membuka fikiran Ramai orang Terutamanya Kepada pengundi-pengundi Mana-mana parti politik Di dalam pilihan Raya negeri Yang bakal diadakan Pada 12 Ogos ini Sedara-sedara Artikel Dalam satu artikel Dari Astro Awani Kalau betul Sanusi Tak bersalah Kenapa Pas Menghadap Sultan Soal Anwar Wow Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Pasti satu kenyataan Yang mengejutkan Dan ditanya Kenapa Pas Menghadap Sultan Kalau betul Sanusi Tak bersalah Dalam artikel ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menegaskan Beliau tidak pernah Mencampuri Urusan Mohamad Sanusi Yang didakwa Menghina Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Namun Beliau Mempersoalkan Tindakan Pesuruh Jaya Pas Selangor Datuk Dokter Amat Yunus Hayri Yang menghadap Sultan Dan memohon maaf Walaupun Terdahulu Menafikan Menteri Besar Kedah itu Telah mengeluarkan Kenyataan tersebut Banyak Cakap-cakap orang Terutamanya Di dalam Kepimpinan Pembangkang Sendiri Yang mengatakan Ini adalah Pendakwaan Terpilih Ini adalah Perangkap Kepada Sanusi Namun Akhirnya Menurut Perdana Menteri Soal Perdana Menteri Kalau betul Memang Sanusi Itu tak bersalah Kenapa Pas Menghadap Sultan Orang Tuduh Anwar Zalim Kerana Hadapkan Seseorang Ke Makam Kes Apa Kes Hina Raja Siapa Buat Laporan Dewan Diraja Selangor Bukan Saya Buat Laporan Menurut Anwar Kenapa Dewan Diraja Selangor Boleh Buat Laporan Sebab Dapat Persetujuan Perkenan Sultan Selangor Jadi perkara Ini bukan Pendakwaan Terpilih Bukan Perangkap Dan Sebagainya Namun Ini adalah Satu perkara Yang amat Serius Kerana Telah Menyentuh Sensitivity Raja-Raja Melayu Kalau Betul Tak Salah Kenapa Peserujaya Pas Selangor Pergi Menghadap Sultan Selangor Minta Ampun Kemudian Apa Kata Tuanku Tak Selesai Besok Polis Dakwa Raja Ini Mengatasi Politik Raja Ini Payung Negara Ini Semua Sebab Pas Baik Dengan Tun Mahadir Belajar Dari Tun Mahadir Kemudian Kena Dakwala Katanya Ketika Berucap Pada Program Kita Hulu Kelang Bersama PMX Malam Anwar Bagaimanapun Memberitahu Beliau Dimaklumkan Mengenai Penahanan Muhammad Sanusi Tetapi Itu Soal Polis Pendakwa Dan Hakim Saya Tak Campur Boleh Tanya Ketua Polis Negara Ujarnya Sebelum Ini Mahad Sanusi Mengaku Tidak Bersalah Di Dua Mahkamah Session Selayang Atas Dua Pertuduhan Menghasut Berhubung Isu Pelantikan Menteri Besar Selangor Dan Penubuhan Kerajaan Perpaduan Dalam Satu Cerama Politik Pada 11 Julai Lalu Mengikut Pertuduhan Mahad Sanusi 48 Tahun Yang Juga Pengarah Pilihan Raya Perkata Nasional Yang Mempunyai Kecenderungan Menghasut Dengan Menyebut Perkataan Yang Mempunyai Kecenderungan Untuk Membangkitkan Perasaan Tidak Setia Terhadap Mana-mana Raja Kalau Betul Sanusi Tak Salah Kenapa Pas Menghadap Sultan Jadi Pertuduhan Persoalan Datuk Seri Bersih Bagi Saya Amat Releven Kalau Betul Sanusi Bersih Sanusi Tak Bersalah Kenapa Pula Menghantar Wakil Kepimpinan Pas Untuk Menghadap Sultan Untuk Memohon Maaf Nah Semua Itu Menjadi Persoalan Menurut Anda Saudara-saudara Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Tuan-tuan Dan Puan-puan Saudara-saudara Yang Amat Dihormati Sekalian Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengumumkan Keputusan Paling Tidak Diduga Muhyiddin Yassin Keputusan Paling Mengejutkan Muhyiddin Yassin Dan Seluruh Perikatan Nasional Setelah Muhyiddin Yassin Dituntut Oleh Perdana Menteri Ini Berkaitan Dengan Hutang Velda Yang Semakin Hangat Diperkatakan Ramai Semasa Kepimpinan Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Dulu Semasa Perikatan Nasional Menjadi Kerajaan Saudara Saudara Di dalam Sebuah Artikel Dari AstroAwani Dotcom Ini Berkaitan Dengan Hutang Velda Anwar Tuntut Muhyiddin Mohon Maaf Tetapi Bukan Mohon Maaf Saja Tetapi Juga Meminta Ganti Rugi RM 200 Juta Datuk Seri Anwar Ibrahim Menuntut Supaya Pengerusi Perikatan Nasional Tan Seri Muhyiddin Yassin Membuat Permohonan Maaf Dalam Tempoh 24 Jam Berhubung Pelupusan Hutang Peneroka Velda Berjumlah RM8 Perpuluhan 3 Bilion Dan Bayaran Ganti Rugi Atau Pampasan RM 200 Juta Atas Kecederaan Teruk Reputasinya Sebagai Perdana Menteri Peguam Datuk Datuk SNR Yang Mewakili Anwar Berkata Permohonan Maaf Itu Perlu Disiarkan Dalam Akbar Akbar Dan Media Pilihan Anak Guam Serta Memadamkan Segala Komen Yang Menyinggung Perasaan Dan Bersifat Fitnah Selain Menuntut Muhyiddin Menarik Balik Surat Tuntutan Beliau Di dalam artikel ini Pihak kami juga Menuntut Muhyiddin Membayar Ganti Rugi Atau Pampasan Substantif Sebanyak RM 200 Juta Untuk Kecederaan Teruk Yang Dilakukan Keatas Reputasi Anak Guam Kami Yang Merupakan Perdana Menteri Malaysia Dan Membayar Segala Kos Guaman Yang Telah Berbangkit Daripada Perkara Ini Oleh Itu Kami Telah Diarahkan Oleh Anak Guam Anwar Kami Untuk Menyatakan Bahwa Sekiranya Anak Guam Kami Tidak Menerima Apa-apa Maklum Balas Yang Memuaskan Dalam Tempoh 24 jam Daripada Tarik Surat Ini Arahan Kami Adalah Untuk Memulakan Tindakan Perundangan Terhadap Muhyiddin Kata Peguam Itu Menerusi Surat Yang Dihantar Kepada Peguam Mewakili Muhyiddin Hari Ini Nair Ketika Dihubungi Bernama Berkata Surat Itu Dihantar Pada 4.45 Petang Tadi Artikel Pada 21 Julai Sedara-sedara Dalam Artikel Ini Lagi Menerut Nair Pihaknya Juga Merujuk Kepada Surat Tuntutan Muhyiddin Bertarik 18 Julai Yang Memberikan Anwar Tempoh Masa 24 jam Untuk Membalas Surat Tuntutan Berkenaan Harus Ditegaskan Bahwa Anak Guam Kami Anwar Telah Memberi Maklum Balas Kepada Anak Guam Kamu Muhyiddin Dalam Tempoh Masa Yang Telah Diberikan Dengan Membuat Satu Kenyataan Media Bertarik 20 Julai Lepas Menerusi Hantaran Facebook Oleh Itu Adalah Salah Satu Oleh Itu Adalah Satu Salah Tanggapan Dan Tindakan Jahat Oleh Muhyiddin Untuk Menyatakan Kepada Pihak Media Bahwa Anwar Masih Belum Memberikan Maklum Balas Kepada Dakwaan Muhyiddin Kata Nair Menerusi Surat Itu Menurut Nair Kandungan Surat Muhyiddin Mengandungi Dakwaan Bahwa Pengurusi Pakatan Harapan Itu Telah Membuat Kenyataan Fitnah Terhadap Muhyiddin Berhubung Pelupusan Felda Itu Ketika Berucap Pada Majlis Sambutan Hari Peneroka Felda 2023 Di Serdang Pada 7 Julai Dan Semasa Dialog Di Universiti Utara Malaysia Pada 8 Julai Nah Pada Akhirnya Saudara-saudara Di dalam Artikel Ini Berkaitan Dengan Hutang Felda Yang Dicakap Ramai Anwar Akhirnya Menuntut Muhyiddin Yaitu Bekas Perdana Menteri Yaitu Pengurusi Perikatan Nasional Memohon Maaf Dan Ganti Rugi RM 200 Juta Disebabkan Reputasi Perdana Menterinya Disebabkan Atas Kecederaan Teruk Reputasinya Sebagai Perdana Menteri Jadi Akhirnya Ini Keputusan Yang Paling Mengejutkan Harus Diterima Muhyiddin Yassin Menurut Anda Saudara-saudara Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterus Ya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe